Peringatan Fabio Capello yang tidak didengar oleh Silvio Berlusconi tentang Ronaldo Tahun 2007, kisah AC Milan beli Ronaldo Nazario begitu menggema di dunia sepak bola Fabio Capello, yang saat itu menjadi pelatih Real Madrid, masih jelas mengingat momen bersejarah tersebut Capello berusaha keras memperingatkan Presiden AC Milan, Silvio Berlusconi Untuk mengurungkan niat memboyong Ronaldo ke San Siro Kepindahan Ronaldo dari Madrid ke Milan cukup mengejutkan Capello Pria pelontos itu punya kebiasaan buruk, yakni menggelar pesta dan bersenang-senang dengan wanita cantik serta minuman beralkohol Meski telah diperingatkan, Milan tetap teguh dengan keputusannya dan dengan gigih mendatang Ronaldo pada musim panas 2007 Dengan nilai transfer 7,5 juta euro Namun, karir Ronaldo di Milan hanya berlangsung setahun Ia menyumbangkan 9 gol dari 20 laga sebelum kepindahannya Keesokan harinya